Meskipun ada 18 tipe yang berbeda, tipe water memiliki jumlah hingga lebih dari 150 jenis. Sebagai salah satu tipe utama dalam dunia Pokemon, tipe water tidak hanya merupakan salah satu opsi awal dalam permainan, namun juga perairan selalu mendominasi setiap regen dunia Pokemon, dan merupakan habitat alami bagi banyak Pokemon itu sendiri. Sebagian besar Pokemon tipe water berevolusi melalui peningkatan level. Tetapi seperti beberapa tipe lainnya, batu evolusi juga merupakan jalur alternatif untuk mengembangkan spesies tertentu dalam tipe ini. Tapi yang agak mengejutkan bahwa fakta dari 170 Pokemon tipe water atau lebih, hanya ada beberapa Pokemon yang dapat berevolusi dengan menggunakan water stone, yang pasti bisa dihitung dengan jari. Padahal dari jumlah Pokemonnya saja, Pokemon tipe water sangatlah melimpah. Tetapi sepertinya pengembang game tidak memikirkan batu evolusi ini untuk menjadi bagian penting dalam perkembangan Pokemon itu sendiri. Dan berikut semua Pokemon yang berevolusi dengan water stone. Dan kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Poliwark Keluarga evolusi Poliwark adalah salah satu dari trio tipe water dari kantorigen generasi pertama. Sementara Poliwark tahap pertama naik level untuk berevolusi menjadi Poliwark, maka Poliwark mempermudah dirinya dengan berevolusi melalui water stone. Statistik Poliwark masih belum cukup untuk membuatnya dapat bertahan dalam pertempuran. Tetapi, ia menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang pastinya sangat besar. Dan Water Stone membawanya menuju Poliwark yang perkasa. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, sekarang Poliwark bukanlah tipe pure water. Faktanya, identitas Poliwark pada akhirnya dibangun berdasarkan tipe wadingnya. Meskipun statistiknya tersebar secara merata daripada berfokus pada serangan fisik, Poliwark adalah ancaman yang sangat besar dan tidak akan menerima ketakutan dalam pertempuran juga. Jauh berbeda dari Poliwark yang dulunya adalah kecebong kecil. Shoulder Shoulder adalah salah satu Pokemon tipe water dari generasi pertama. Pokemon ini sebenarnya tidak pernah dipandang sebagai petarung yang kuat atau Pokemon yang sangat populer. Namun, ia adalah salah satu dari sedikit spesies yang dapat berevolusi dengan menggunakan Water Stone. Memberikan Shoulder Water Stone akan membuatnya berevolusi menjadi Cloyster. Pokemon Moluska Kerang yang jauh lebih mengancam daripada sebelumnya. Mungkin karena HP-nya rendah dan special defense-nya juga rendah, para pelatih jarang mengenali Cloyster sebagai ancaman nyata di dunianya. Namun, dibalik kelemahannya itu, ada fakta bahwa ia memiliki 180 defense yang cukup dalam menahan serangan. Cloyster memiliki tipe ganda yaitu Water dan Ice, yang memang memiliki 4 kelemahan dan 2 tipe resistensi. Namun, Cloyster menawarkan lebih banyak kekuatan dan intimidasi dibandingkan bentuk sebelumnya. Hal ini mengejutkan, mengingat pelatih dapat secara efektif mendapatkannya di level manapun dengan merevolusikan shoulder mereka melalui Water Stone. Staryu Pokemon tipe Water Staryu telah ada sejak generasi pertama juga. Pokemon bentuk bintang ini adalah Pokemon dengan pure tipe Water. Bagi sebagian besar penggemar, ia dianggap identik dengan teman seperjalanan airs di anime yaitu Misty. Staryu senang memamerkan berbagai kemampuannya saat berada di dalam air. Hal yang sama yang juga berlaku untuk bentuk evolusinya. Dimana dengan memberikan Staryu Water Stone, maka pemain dapat melihat Staryu mereka berevolusi menjadi Stormy. Staryu lebih dari sekedar tipe Water lainnya, yang pada akhirnya ia memiliki tipe sekunder yaitu Psychic. Meskipun memang tidak pernah menggunakan kekuatan Psychic selama level awal, namun tetap saja, Staryu sering menjadikan gym leader serulian yaitu Misty sebagai tantangan berat di tahap awal game generasi pertama. Tetapi hanya bagi mereka yang tidak memiliki tipe grass atau elektrik sih sebenarnya. Statistik Staryu dipertinggi di bagian speed dan special attack, yang membuatnya sangat berbahaya dalam pertempuran. Oleh karena itu, sering kali hal ini diremehkan karena orang-orang gak ekspek bahwa ia bisa menyerang duluan. Eevee Eevee bukan hanya salah satu spesies dan karakter Pokemon yang paling populer. Namun secara harfiah dikenal sebagai Evolution Pokemon, sebuah gimmick yang pada akhirnya membentuk identitasnya. Mascot Pokemon Let's Go Eevee ini adalah Pokemon dengan pure tipe normal. Dia mengemaskan dan dapat berevolusi menjadi salah satu dari delapan bentuk berbeda. Masing-masing mewakili tipe berbeda juga. Salah satu dari evolusi Eevee adalah Pokemon dengan tipe water, di mana dengan terpapar Waterstone, Eevee bisa berevolusi menjadi Pevoreon. Pevoreon adalah salah satu Evolution yang lebih populer, karena merupakan tipe water dengan statistik HP dan special attack yang signifikan tinggi. Ini juga menjadi bahan pokok di banyak tim sepanjang permainan generasi awal. Menjadi alternatif yang bagus untuk tipe water bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menggunakan Pokemon starter tipe water. Sebagai Pokemon pure tipe water, Hovoreon hanya perlu mengkhawatirkan tipe grass dan elektrik dalam pertempuran, karena kedua tipe tersebut adalah kelemahan tipe water. Lombri Dari banyaknya Pokemon, hanya ada dua tipe Pokemon dengan kombinasi tipe water, grass atau sebaliknya. Sebagai permulaan, Pokemon si Lothed mendapatkan inspirasi yang jelas dari daun teratai dan juga kapa, makhluk mitologi dari Jepang. Pada level 14, Lothed dapat berevolusi menjadi Lombri. Lombri dengan cepat menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya, terutama karena sekarang sudah bertumbuh tinggi. Dan ia mulai mengambil gerakan-gerakan menarik dan bahkan dapat berevolusi ketika terkena Waterstone. Saat Lombri diberi Waterstone, batu tersebut berevolusikan ia menjadi Lodicolo. Lodicolo serta wujud sebelumnya mendapat banyak sorotan karena dimiliki Brock. Lodicolo secara harfiah dikenal sebagai Pokemon kegembiraan. Meskipun mungkin terlihat sederhana, namun ability Swipe Swim dan juga Rain di selari kolom membuatnya sangat populer di dalam game, karena sangat menguntungkan dalam banyak keadaan. Apalagi kombinasi tipenya juga sangat-sangat membingungkan beberapa musuh, karena kombinasi tipe ini membuat beberapa kelemahannya bisa diimbangi. Pokemon ini bahkan seperti sudah jadi Pokemon yang wajib muncul di anime, karena seringkali dipakai oleh beberapa trainer. Panpour Dan ini adalah anggota terakhir dari tiga elemental monkey, Pansage, Panser, dan Panpour. Mereka serasa starter yang tidak diinginkan, alias mereka dibatalkan untuk menjadi starter. Kayak gitulah yang kelihatannya. Masing-masing dapat diakses sejak awal, dan dapat dikembangkan melalui batu evolusi. Saat diberi Waterstone, maka Panpour dapat berevolusi menjadi Semepour. Sama seperti Simisage yang bertipe rumput murni, dan Simisage adalah Pokemon Fire, maka Simipour juga merupakan Pokemon bertipe Pure Water. Dan seperti Pokemon Pure tipe Water lainnya, Simipour hanya perlu mengkhawatirkan Mob Grass dan juga Electric, yang mendapat manfaat dari 101 speed dan statistik offensive yang bagus. Tetapi memang defense-nya yang buruk membuatnya sulit untuk bertahan dalam pertempuran yang terlalu lama. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata Panpour dan Semepour ini adalah evolusi Waterstone terakhir yang diperkenalkan untuk saat ini. Dan itulah mereka yang berevolusi menggunakan Waterstone. Ya, sebenarnya berharap batu evolusi ini bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk merevolusikan beberapa Pokemon tipe Water lainnya. Tapi mungkin butuh waktu lagi untuk melihatnya. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf maaf jika ada kesalahan kata, atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!